Intro Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat resmi menetapkan dua orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana desa Banjarnegara, Kecamatan Lahat Selatan, tahun anggaran 2017-2018. Keduanya adalah Sultan Helmi, mantan Kepala Desa Banjarnegara dan Jakabatara bin Sultan Helmi selaku Sekretaris dan Mendahara Desa Banjarnegara Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat, Pitrah mengatakan kedua tersangka yang merupakan mantan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Banjarnegara adalah bapak dan anaknya. Penetapan tersangka bapak dan anaknya tersebut karena keduanya tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran dana desa tahun anggaran 2017-2018, di mana modus kejahatan lanjut Pitrah dalam perkara ini berupa kurangnya polume pekerjaan dan tidak ada pekerjaan yang diselesaikan. Bahkan pembangunan gedung serbaguna dibangun tanpa musyawarah dan kondisinya sudah roboh. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara Inspektorat atas kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan dana desa nomor R Garing 700 Garing 25 Garing LHP Garing Inspektorat Garing 2021 sebesar Rp573.383.785 ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat, Pitrah. Selain ditetapkan sebagai tersangka, keduanya juga saat ini masuk daftar pencarian orang. Karena dari pemanggilan pertama sampai saat ini tidak ada yang datang dan tidak kooperatif. Kasih pitsus kejari lahat, Anjar Karya SH menjelaskan, pada tahun 2017 desa Banjar Negara menerima dana desa sebesar Rp744 juta dan pada 2018 menerima dana desa Rp670 juta. Tim penyedik berkesimpulan untuk menetapkan mantan kepala desa dan sekretaris merangkap bendahara desa tersebut sebagai tersangka dugaan korupsi dan pada bulan 10 nanti Kejaksaan Negeri Lahat akan melimpahkan kasus dugaan korupsi dana desa ke pengadilan tipikor. Dalam kesempatan ini, Kejaksaan Negeri Lahat meminta kepada semua masyarakat jika melihat atau mengetahui kedua tersangka tersebut dapat menghubungi nomor handphone 0821-8223-2211.